Hingga hari ini lebih dari 10.500 korban tewas karena serangan Israel. Perdana Menteri Israel tegas menyatakan tidak akan melakukan gencatan senjata. Serangan udara Israel meluluh lantakan kota Bethlehia di jalur Gaza Utara. Meski sebagian penduduk sipil telah meninggalkan kota Bethlehia, namun angka korban akibat serangan ini bertambah. Hingga hari ini lebih dari 10.500 orang tewas karena serangan Israel. Sebagian besar diantaranya adalah anak-anak dan wanita. Pemerintah Israel menegaskan tak akan melakukan gencatan senjata. Menghindari perang, rombongan warga sipil Palestina melarikan diri ke Gaza Selatan. Di bagian utara jalur Gaza, pasukan darat Israel yang didukung serangan udara tanpa henti mengepung kota Gaza. Tim Liput Terapi CTV melaporkan.